Sinta Aulia maulida 10 tahun gadis yang meminta ke Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo membantunya menjalani pengobatan sudah tiba di Jakarta. Pihak Rumah Sakit atau RS Polri Kramajati, Jakarta Timur mengerahkan tim dokter spesialis untuk menengani pengobatan bocah penghidap tumor kaki itu. Sinta diketahui dibawa dari rumahnya Rembang, Jawa Tengah ke Jakarta pada Sabtu 19 Februari 2022. Kepala RS Polri Kramajati, Brigjenpol Asep Hendradiana mengatakan Sinta saat ini tengah menjalani perawatan. Asep saat ini belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait penanganan medis yang diberikan kepada Sinta. Namun ia memastikan tim dokter bekerja semaksimal mungkin untuk merawat Sinta. Sebelumnya, tayangan video tentang kisah Sinta Aulia tersebar dan viral di media sosial. Pasalnya, ia menyampaikan keinginannya untuk sembuh dari sakit dan cita-citanya menjadi peluang. Video permintaan Sinta itu direspon langsung oleh Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo melalui akun Instagram resminya. Jenderal Sigit langsung mengerahkan timnya untuk membawa Sinta ke Jakarta dan menjalani pengobatan. Bahkan, ia juga berjanji akan menemunya langsung setibanya di ibu kota. Pada minggu 20 Februari, Kapolri pun menepati janjinya dan menemui Sinta bersama sang istri, Juliati Sigit Prabowo. Sigit memotivasi Sinta agar semangat melawan penyakit yang diidapnya dan bisa sembuh. Ia juga menekankan kepada rumah sakit untuk memberikan pengobatan terbaik untuk Sinta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!